Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bersama saya Pendeta Henry Tandianta WPS Kali ini judulnya begini ya Yesus bukan Bapak kalian Saya kasih tambah kata-kata kalian ya Yesus bukan Bapak kalian Bukan Bapakmu, bukan Ya, supaya saya ingin menyampaikan bahwa Bapak yang kalian sembah itu bukan Yesus Itu loh maksudnya ya Jadi Yesus bukan Bapak kalian Sebenarnya istilah Bapak itu sudah ada di dalam perjanjian lama Tapi Allah tidak pernah ngomong aku ini Bapak Yang ngomong engkulah Bapak itu orang Yahudi Di dalam Yesaya 63 ayat 16 Ya Tuhan engkau sendiri Bapak kami Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala Kalau Anda dengar kalimat ini kira-kira menurut Anda siapa itu Bapak itu Ya Tuhan engkau sendiri Bapak kami Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala Menurut Anda kalau dengar kalimat kayak gini Bapak yang dimaksud Israel siapa Ya pasti nanti Yesus penebus itu Mesias Ya kan Iya Tapi yang ngomong orang Israel Ditulis oleh Yesaya Yesaya 9 ayat 5 ya Seorang putra telah diberikan untuk kita Namanya akan disebut penasehat ajaib Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja Damai Ini yang nulis Yesaya Tapi Allah tidak ngomong aku ini Bapak Tidak ngomong gitu Apa yang Allah ngomong? Perhatikan Allah ngomongnya apa? Allah ngomongnya Keluaran 3 ayat 14 Aku adalah aku Lalu Yesaya 4.4 ayat 6 Akulah yang terdahulu Dan akulah yang terkemudian Yesaya 4.8 ayat 12 Akulah yang tetap sama Akulah yang terdahulu Akulah yang terkemudian Itu yang dikatakan oleh Allah Allah tidak pernah ngomong aku ini Bapak Ya kan Tapi dia berkata Aku jadi Allah Kamu jadi anaknya Yesus saja tak pernah bilang Ada Bapak di surga Ya itu lagu saya ya Jadi Allah tidak pernah ngomong aku ini Bapak Walaupun Bapak ada di perjanjian lama Yang ngomong siapa? Yang ngomong orang Israel Dicatat oleh Yesaya Yesaya 63 ayat 16 Maupun Yesaya 9 ayat 5 Disitu ada kata-kata Bapak Bapak kekal Yang engkulah Bapak kami Ini Nanti sudah pasti Kalau kalian Bapak semua Bapak ibu baca Pastilah nanti ini Oh maksudnya ini Yesus Jadi Siapakah Bapak kekal? Seorang putra Yang akan Nanti dilahirkan Oke Clear sampai sini Tuhan atau Allah Tidak pernah ngomong Aku ini Bapak Tapi Allah ngomong apa? Aku adalah aku Kemudian apalagi? Aku yang terdahulu Dan akulah yang terkemudian Kemudian Akulah yang tetap sama Akulah terdahulu Akulah terkemudian Ada di dalam Keluaran 3 ayat 14 Yesaya 44 ayat 6 Yesaya 48 ayat 12 Clear sampai sini Lalu Bapak Tuhan Guru besar semua ini Menjadi manusia Bapak yang kekal ini Menjadi manusia Jadi siapa Bapak kekal? Yang menjadi manusia itu Yesus Yesus itulah Bapak kekal Betul dong Seorang putra telah lahir Disebut penasihat ajaib Alah yang berkasa Bapak yang kekal Raja Dame Jadi siapa Bapak kekal? Ya Yesus yang lahir itu loh Ya ini kan sebutannya Jadi kalau di dalam Alkitab Yesus kan sebutannya Anak Allah Terus apalagi? Anak manusia Maka dia juga memakai sebutan Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja Dame Penasihat ajaib Sebutan yang ditulis di dalam Yesaya 9 ayat 5 Berlaku untuk Yesus Walaupun dari konteks waktu Belum saat itu Saya hanya ingin menjelaskan Bapak yang kekal adalah Yesus Yang di dunia itu Makanya Lalu timbul Murid-murid nanya Yesus terus kami ini harus Nyembah siapa? Oh kamu nyembah Bapak saja Nah Bapak kekal adalah Yesus Tidak mungkin Bapak yang disuruh Nyembah oleh Yesus itu Adalah Bapak kekal Dialah Bapak kiasan Makanya dijelaskan oleh Yesus Di dalam Yohanes 16 ayat 25 Ya Murid-murid Kalau Bapak kekal itu aku Menurut Yesaya 9 ayat 5 Ini aku nih Bapak kekal Jadi kamu Karena aku manusia Bapak kekal menjadi manusia Ya kamu menyembah Bapak kiasan Ya Very clear Yesus menjelaskan Yohanes 16 ayat 25 Itu Bapak kiasan Sebenarnya Kalau ketika kita doa Pada Bapak kiasan Sebenarnya Semua doa juga pada Yesus Perhatikan baik-baik Bapak kami yang disurga Dikuduskanlah namamu Siapa namamu Nama Bapak siapa Yesus Yohanes 17 ayat 11 Ya Datanglah kerajaanmu Kerajaanmu itu roh kudus Jadilah kehendakmu Kehendakmu itu apa Percaya pada Yesus Dan seterusnya ya Jadi Ketika Yesus menjadi manusia Tidak mungkin Yesus nyuruh Nyembah Bapak kekal Sebab Bapak kekal Dirinya sendiri Lalu yang disana adalah Bapak kiasan Ada ayat alkitabnya Rasul-rasul Paham Ya Makanya Rasul ngerti Ketika Yesus ngomong Aku dan Bapak adalah Satu Benar Yesus Kan engkau Bapak kiasan Siapa lihat Aku lihat Bapak betul Yesus Kan engkau Bapak kiasan Siapa Kenal aku Kenal Bapak Benar Yesus Kan engkau Kan Bapak itu Bapak kiasanmu Bapak tidak pernah Terdengar suaranya Rupanya pun tidak pernah Benar Karena Bapak Kan Bapak kiasanmu Yesus Sedangkan Bapak kekal Adalah Engkau sendiri Karena ayat alkitab Seorang putra Telah lahir Diberikan kepada kita Gelarnya Bapak kekal Jadi yang disana Tidak boleh Bapak kekal Yang disembah itu Itu harus Yesus Bapak kiasan Benar Ayat alkitab Benar Rasul-rasul Paham Very clear Ngerti Rasul-rasul Para pendeta Kristen Tidak paham Itu dia bedanya Saya ulang Ketika Bapak kekal Kan Apa Yesaya 63 16 Tuhan engkulah Bapak kami Siapa yang dimaksud Bapak Bapak kekal Bapak kekal Yesus ini Adalah menjadi manusia itu Yesus Yesus lah Bapak kekal Ketika Yesus ini adalah Bapak kekal Tidak mungkin Dia suruh nyembah Bapak kekal Makanya dia suruh Nyembah Bapak kiasan Yesus ngomong Selama ini Aku memberitakan Kepadamu dengan Kiasan Nanti aku Terus terang Memberitakan kepadamu Tentang Bapak Bapak kekal itu Ya Rasul-rasul Paham Para pendeta Tidak Paham Ya Iya ya Kenapa pendeta Tidak paham ya Terutama pendeta Indonesia Kalau pendeta Luar negeri Masih lumayan Ya Doa-doa semua Juga Yesus 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 Ya Dia Dia sudah gak nyebut Bapak Lumayan disana Jarang banget Yang masih nyebut Father Father in the name of Jesus Sudah jarang Di Indonesia Ini masih banyak Pendeta yang Nyembah-nyembah Bapak Bapak Kiasan itu Oke Lalu ketika Yesus Naik ke surga Yesus mengulangi lagi Ya Kan dulu aku di bumi Aku ngomong Aku dan Bapak adalah satu Sekarang di surga Yesus mengulangi lagi Aku mau duduk Bersama Bapakku Di tahtanya Siapa yang menang Akan Akan Tidak akan Kuhapus Namanya Dari kitab kehidupan Dan aku akan mengaku Di hadapan Bapakku Lu siapa Bapakku Di bumi saja Yesus sudah ngomong Aku dan Bapak adalah Satu Siapa lihat Aku lihat Bapak Maka di surga Dia ulangi lagi Aku mau duduk Bersama Bapakku Di tahtanya Yohanes Tau gak Tau Dia ngerti Sebab ternyata Yang duduk Di tahtanya itu Ternyata Yesus sendiri Ngerti gak Yohanes Ngerti Para pendeta Indonesia Ngerti gak Kagak Ngerti Kagak paham Ngotot aja Itu Bapak itu Bapak yang itu Yang disembah Yesus itu Yesus kan dulu Dibumikan anak Allah Pindah ke surga Jadi anak domba Anak domba Masih nyembah Allah Bapak katanya Rasul-rasul Paham Pendeta Indonesia Tidak paham Ya Tegar tengkuk Keras kepala Ya Jadi Clear ya Yesus ngomong Aku akan duduk Bersama Bapakku Di tahtanya Siapa yang menang Tidak akan ku hapus Dari kitab kehidupan Tapi aku akan Mengaku Di depan Bapakku Siapa sih Bapakku Ya dari dulu Yesus sudah ngomong Aku dan Bapak adalah satu Siapa lihat aku Lihat Bapak Cuman dulu Di dunia Ngomongnya gitu Di surga Yesus ngomong ke Yohanes Ngeliatin Itu yang duduk Di tata surga Aku Aku mau duduk Bersama Bapakku Di tatanya Ya Rasul-rasul Lihatnya sambil Senyum-senyum Dia ngerti Ya ngerti Dulu aja Dulu aja Kan Yesus sudah ngomong Di bumi Siapa lihat aku Lihat Bapak Kami paham Sayang disayang Pendeta-pendeta Indonesia Tidak paham Clear Sampai sini Clear Jadi Yesus itu bukan Bapakmu yang sekarang Kamu sembah Yang kalian sembah Bukan Ya Kalau kalian sekarang Masih nyembah Bapak Maka Posisi Yesus Anda downgrade Anda turunkan Jadi cuman anak Anak Allah Sekarang anak domba Anak domba Masih nyembah Bapak Itu kan Cara Cara pandang Kalian Teritunggal Makinan disebut Kambing terkutuk Ya mohon maaf Itu memang Yesus ngomong begitu kok Anda kambing terkutuk kok Mau apa Anda kan tidak paham Hari ini Anda masih nyembah Bapak Bapak yang dulu Di bumi Di Yesus Doa sujud pada Bapak Lalu Anda bawa-bawa Ini Ketika Yesus Sudah di surga Yesus saja ngomong kok Ya Aku akan duduk Di Tata Bapakku Ternyata yang duduk Di tata Bapakku Dan Yohanes Sudah tahu itu Oh Yesus Ternyata dia Very clear Ya tau Anda yang ngotot Ya tau Yesus Bukan Bapak kalian Jadi Anda yang hari ini Masih nyembah Bapak Tak kasih tau Ya sorry Saya harus ngomong Mati dalam dosamu Karena kalian Tidak paham Yesus yang Naik ke surga ini Adalah dia Dia itu Allah Ya Yohanes 8 E 24 Kalau engkau Tidak percaya Bahwa akulah dia Kamu mati Dalam dosamu Maka kalian Menjadi Kristen Kambing Karena mati Dalam dosa Ke Neraka Ya kan Kambing sama domba Kan bedanya Tipis Domba juga Manggil Yesus Tuhan Kambing juga Manggil Yesus Tuhan Tapi kambing ini Menolak Yesus Allah Kalau domba Penyembah Yesus Allah yang benar Kambing ini Nyembah Bapak Kalau domba Nyembah Yesus Nolak Nyembah Bapak Karena Bapak ini Bapak kiasan Sudah finish Cuman itu saja Bedanya Implikasinya Banyak Tipis bedanya Tapi nanti Urusannya neraka Sama surga Gak main-main Sudara Yesus sudah tahu Makanya Yesus Memakai Istilah domba Dan kambing Domba kambing kan mirip Sama-sama teriak-teriak Yesus ini Yang satu Domba teriak Yesus Yesus Allah Kayak saya ini Ada gledek Juga-juga Sekarang ada gledek Saya bilang apa Hei gledek Petir Apalagi Guntur Aku perintahkan Engkau menyingkir Dalam nama Yesus Allah Yang benar Penciptamu Gledek Guntur Kilat itu Diciptakan oleh Yesus Aku bilang Engkau menyingkir Dalam Yesus Penciptamu Engkau harus Tunduk Kepada Yesus Penciptamu Ya Nyingkir Nggak? Nyingkir Silahkan saja Anda praktekkan Kalau Anda Anda lagi Ada gledek Juga-juga Katakan saja Hei gledek Hei apa Terserah mau bahasa apa Kalau bahasa Jawa Namanya tatit Tatit Guntur Guru Aku perintahkan Engkau menyingkir Yang benar itu menyingkir Biarin nyingkir jauh-jauh Kalau dibilang Anda Hilangkan Ya tidak Karena itu kan Proses alam Guntur itu Ceptaan Tuhan Juga diizinkan Tuhan Proses seperti itu Suruh nyingkir saja Aku perintahkan Ko nyingkir Di dalam nama Yesus Yesus mana Yesus Allah Yang benar Penciptamu Pencipta Guntur Pencipta itu Allah menciptakan Segala sesuatu Ya Itu saya praktekkan Tiap hari Sudara Ya Petasan Dulu Zaman dulu kan Masih banyak petasan Kalau mau Itu yang Mereka punya Hari Raya itu Saya kan Nggak demen Nama petasan itu Dilempar petasan Segede gini Sudara Ya Lempar Anak-anak Pada lari Aku pas Mobil jalan Aku Dalam nama Yesus Petasan Tidak Meledak Saya lewat saja Kira-kira 20 meter Saya lewat Meledak Orang-orang itu Pada heran Anda bayangin Kalau meledak Di bawah mobil Atau saya berhenti Udah nggak sempat Berhenti Karena Udah deket Ngerim Mendadak Dalam nama Yesus Alah yang benar Dulu pun Saya sudah begitu Walaupun masih Rada ragu-ragu Dulu ya Pokoknya dari dulu Walaupun saya ikut Teritunggal Saya ogah Ogah dengan Teritunggal Saya tetap Yesus Tapi ya masih gitu Walaupun dulu saya Seperti bapak-bapak sekarang Kadang-kadang kepleset Oh bapak Bapak dalam nama Yesus Makanya Makanya sekarang temanya apa Bapak Itu Yesus itu Bukan bapak kalian Supaya Supaya kalian ngerti Dulu saya juga begitu Tetapi saya Nadanya Walaupun dulu saya ditunggal Saya tetap menolak Itu yang namanya Alah tiga Itu saya tolak Satu pokoknya Saya itu Satu ya Soal sedikit Belum ngerti ya Dulu anda bayangin aja 35 tahun ya Makanya sekarang Triknya saya Yesus Alah yang benar Nggak usah Nggak usah Ya Tuhan Nanti kepleset lagi Ada Tuhan Ada Bapak Dalam nama Yesus Nggak usah gitu-gitu Langsung aja Yesus Alah yang benar Udah anda nggak akan Kepleset Nggak akan kepleset Bapak-bapak lagi Yesus sangat concern ini Perhatikan baik-baik Yesus sekarang Alah di surga Dia satu-satunya Penguasa di surga Dia yang duduk Di tahta surga Dia juga yang Disembah di surga Kalau anda Downgrade Anda turunkan Derajatnya Menjadi cuman Anak Allah Menjadi Putra Allah Yang anda sembah Di surga Tetap Bapak Andalah kambing itu Meskipun kamu Teriak-teriak Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus bilang apa Aku tidak kenal Ingat baik-baik Dimulai dengan baptisan Yuk Tobat mulai dengan baptisan Kami sudah membaptis 641 jiwa 169 Di antaranya muslim Tadi saya membaptis Satu Kristen Satu muslim Saya tanya Mbak KTP apa? Masih muslim Nggak masalah Nggak masalah ya Kami nggak akan Ya kalau bisa Nanti ganti Kalau bisa Daripada ganti Nanti heboh Udah Biarin 169 Muslim Semua yang Sudah dibaptis Berapa 641 Karena nomornya Urutnya sampai 641 Selama berapa Dua setengah tahun Nih tanganku ini Sudah membaptis 600 orang Nih Nggak kuar-kuar Daripada anda Yang cuman pendeta Maki-maki doang Berapa jiwa Kamu baptis Henry Tandianta Dua setengah tahun 600 jiwa Tanganku ini Udah membaptis Orang 169 Diantaranya Sudara-sudara kita Dari umat muslim Ini nggak bohong Ya Yesus Kristus Bukan Bapak kalian Bapak kalian Bukan Yesus Kristus Ya Bapak kiasan Sudah selesai Allah itu Yesus Kristus Segala hormat Kemuliaan Itu Yesus Allah yang benar Allah segala masa Sebelum Segala abad Sekarang sampai Selama-lamanya Tetap bersama saya Pendeta Hini Tandianta BPS Haleluya Amin